Menakutkan. Di kamar mayat, sang lelaki sedang ingin memotong baju si wanita baju merah. Tetapi perempuan itu tiba-tiba bangun. Lelaki itu tidak panik sama sekali. Sepertinya sudah mengantisipasi semua ini. Ini di mana, aku kenapa, ini di kamar mayat dan kamu sudah mati. Sang perempuan tidak mempercayai perkataan si lelaki. Ketakutan dan kecemasan yang kuat menyebar di hati wanita itu. Dia ingin berjuang. Tetapi tubuhnya sama sekali tidak bisa bergerak. Hanya bisa memelas kasihan si pria. Si pria itu pun mengeluarkan surat meninggal sang perempuan. Di kertas itu tertulis dengan jelas. Sang perempuan meninggal karena kecelakaan. Bahkan sudah meninggal dalam waktu 8 jam. Apa yang terjadi sebenarnya? Sang pria tidak menjelaskan. Menggunakan kapas lalu membersihkan luka di dahinya. Lalu mengeluarkan jarum bedah. Memulai menjahit lukanya. Perempuan itu mengemis. Berharap lelaki itu bisa melepasnya. Tetapi kejadian selanjutnya. Membuat perempuan itu lebih kaget lagi. Jarum bedah yang panjang masuk ke dalam kulitnya. Dan dia tidak merasakan rasa sakit sama sekali. Setelah lukanya dijahit. Sang pria berkata ke si perempuan. Ibunya sudah datang melihatnya. Si perempuan mengira dia sudah bisa kabur dari tempat itu. Tetapi mana mungkin lelaki itu ingin melepasnya. Sang lelaki mengeluarkan sebuah jarum. Dan menusukkan cairan kuning ke dalam tubuh wanita itu. Perempuan itu pun pingsan. Di saat ibunya datang. Melihat mayat anaknya yang tidak bergerak sama sekali. Lelaki itu masih berpura-pura menenangi ibu sang perempuan. Membuat ibu perempuan itu semakin sedih. Lelaki ini sangatlah mesung. Setelah ibunya pergi. Perempuan itu dengan cepat terbangun lagi. Dia ingin membuktikan bahwa dirinya masih hidup. Dengan lekas memegang lehernya. Tetapi leher maupun pergelangan tangannya. Ditidak merasakan denyut nadinya. Wanita itu bahkan membanting tangannya ke pipa besi. Tidak sakit. Dia tidak merasakan apa-apa. Perempuan itu mulai sedikit tumbang. Dia ingin kabur dari sana. Tetapi pintu dikunci erat. Di saat dia putus asa. Tiba-tiba mendengar suara dari luar. Rupanya pacar perempuan itu datang. Sang pacar ingin melihat mayat si perempuan. Tetapi si pria itu langsung mencegatnya. Sang perempuan berteriak dengan keras. Tetapi karena jaraknya yang jauh. Sang pacar tidak mendengar sama sekali. Hanya bisa mengikuti kemauan si pria. Dan meninggalkan tempat itu. Sang wanita meringkuk putus asa dalam kegelapan. Setelah sang pria kembali ke kamar. Si perempuan itu dengan emosi bertanya ke sang pria. Kenapa tidak membiarkan pacarnya bertemu dengannya. Pacarnya sudah mengira kalau dia itu mati. Kalau dia melihat kamu masih hidup. Pasti akan sangat senang. Tetapi sang pria itu berkata. Kamu dari awal sudah mati. Jadi hanya kita yang bisa saling berbicara. Karena saya bisa melihat jiwamu. Dan pacarmu hanya bisa melihat mayatmu. Setelah selesai berbicara lelaki itu pun pergi. Dia pergi untuk menyiapkan peti mati sang perempuan. Tetapi si perempuan tidak percaya omong kosong si lelaki itu. Dia harus berpikir bagaimana cara untuk keluar. Tetapi lelaki itu terus mencegatnya. Kalau begitu dia ingin membunuh pria itu. Di atas kasur mayat duduklah si perempuan baju merah. Memegang erat sebuah pisau di belakang punggungnya. Dia ingin membunuh pria yang di depannya. Tetapi lelaki itu dengan mudah menghindarinya. Sang perempuan ingin menusuknya lagi. Lalu berlari ke arah pintu. Tetapi pintu itu sudah terkunci rapat. Si perempuan dengan panik memutar kepalanya. Lelaki itu pelan-pelan berjalan ke arahnya. Perempuan itu ketakutan. Khawatir pria itu akan melakukan kekerasan padanya. Wanita itu memegang pisau. Dan mengancam pria itu untuk tidak mendekatinya. Tetapi si pria itu melihat ketakutan di mata si wanita. Sang pria dengan pelan menangkat pergelangan tangana. Kemudian dia mengambil inisiatif untuk menggerakkan lehernya. Badan perempuan itu tidak berhenti gemetaran. Selama dia ditusuk. Bisa membunuh pria itu. Tetapi dia tidak mempunyai keberanian. Wanita itu pun menyerah. Menunggu lelaki itu melakukan kekerasan kepadanya. Tetapi lelaki itu bahkan tidak melakukan apa-apa. Dan berkata kepadanya. Kalau dia itu sudah mati. Dua hari lagi sudah bisa melakukan pemakaman. Berharap perempuan itu tidak melawan lagi. Pintu itu pun kembali di kunci. Garis pertahanan hati wanita itu. Runtuh juga di saat ini. Putus asa dan berbaring di atas kasur mayat. Dia telah merasakan keraguan terhadap dirinya. Apakah dia sebenarnya memang sudah mati? Setelah bangun. Kesadaran wanita itu mulai stabil. Dia masih tetap berpikir untuk keluar dari sana. Kali ini barang-barang di sekitarnya semuanya terjatuh. Di dalam kamar itu menjadi berantakan. Lantai dipenuhi dengan serpihan kaca. Lelaki yang mendengarnya sebuah pergerakan langsung buru-buru ke sana. Melihat wanita itu duduk di lantai. Dia mengira perempuan itu sudah putus asa. Jadinya santai saja. Perempuan itu diam-diam berjalan ke arah pakaian sang pria. Lalu mencuri kuncinya. Lelaki itu tidak merasakan apa-apa. Lalu pergi membeli barang. Sang perempuan yang mendengar suara kepergian si pria. Bergegas mencoba membuka pintu. Tetapi kunci itu terlalu banyak. Dia hanya bisa mencobanya satu persatu. Dan juga karena terlalu panik. Tanpa disengaja kuncinya patah. Tetapi ini bukan yang paling buruk. Sang pria dalam waktu singkat menyadari kalau kuncinya dicuri. Lalu cepat kembali. Si wanita itu dengan sekuat tenaga menggunakan penjepit untuk mengeluarkan kunci yang patah. Dan dengan panik membuka pintu. Lalu kabur ke arah luar. Tetapi di saat dia baru saja membuka pintu. Sebuah cahaya terpapar di badannya. Lelaki itu sudah pulang. Perempuan itu panik dan hanya bisa berlari ke lantai dua. Tetapi di lantai dua tidak ada tempat untuk bisa kabur. Di saat wanita itu mulai putus asa. Harapannya muncul. Dia menemui sebuah telepon. Hanya dengan bisa menelpon meminta pertolongan. Dia sudah bisa kabur dari sana. Sang perempuan dengan cepat menelpon nomor sang pacar. Tetapi saat itu sang lelaki sedang patah hati. Mengira si wanita sudah mati. Tidak menunggu perempuan itu berbicara. Langsung menutup teleponnya. Sang perempuan pun putus asa. Sebenarnya perempuan ini sudah mati atau masih hidup. Dia terus berpikir kalau dirinya itu belum mati. Tetapi lelaki itu melakukan cara lain. Biarkan dia percaya sepenuhnya bahwa dia sudah mati. Pria itu menarik selembar kain. Cermin besar mencul di depan wanita itu. Sang perempuan melihat dirinya sendiri di cermin itu. Mukanya pucat seperti orang mati. Seperti zombie. Sekarang dia akhirnya percaya dengan si lelaki. Dia sudah mati. Perempuan ini pun sudah tidak melawan lagi. Hanya bisa dengan diam-diam menunggu pemakaman. Muka lelaki itu memperlihatkan sebuah senyuman. Setelah perempuan itu bergerak. Muka lelaki itu berubah. Dan bernafas di depan cermin. Di cermin itu pun ada embun. Ini membuktikan bahwa nafas sang wanita itu ada suhunya. Perempuan itu tidak mati. Tetapi belum juga perempuan itu mengangkat kepalanya. Lelaki itu menggunakan sapu tangan dan menghapus kabut itu. Tetapi lelaki itu juga tidak kepikiran. Hal ini bisa dilihat oleh laki-laki di luar jendela. Lelaki itu adalah muridnya sang perempuan. Keesokannya, lelaki itu bergegas memberitahu pacar sang perempuan. Pacarnya terus memikirkan sang perempuan sampai sudah mau gila. Tidak peduli berita itu benar atau tidak. Dia langsung menuju ke tempat tersebut. Tidak mempedulikan cegatan lelaki itu. Langsung masuk ke dalam kamar. Tetapi pintu kamar mayat itu dikunci. Sang pacar dengan sekuat tenaga mendobrak pintu itu. Berharap ada respon dari sana. Ini adalah kesempatan yang paling baik untuk wanita itu kabur. Tetapi dia sudah menyerah. Karena jauh di dalam hatinya. Dia sudah mengira dirinya itu benar-benar sudah mati. Tidak ingin menyusahkan orang lain. Sampailah di hari pemakaman wanita itu. Terbaring di dalam peti mayatnya. Sang perempuan mengatakan permohonan terakhirnya. Dia ingin melihat sekali lagi penampilannya sendiri. Sang lelaki membawakan cermin. Sang perempuan melihat dirinya yang cantik. Melihat warna lipstick yang sangat hidup. Satu nafasnya. Membuat kabut di cermin tersebut. Sang perempuan pun mengerti. Dia belum mati. Dia sudah dibohongi oleh pria itu. Dia ingin terus hidup. Tetapi sang pria menahan tangannya dengan kuat. Lalu menyuntik lehernya. Dengan obat yang masuk ke dalam tubuhnya. Perempuan itu pun pingsan. Lelaki itu mengambil kamera. Lalu memfotoi perempuan tersebut. Pemakaman dilanjutkan. Para kerabat datang untuk berduka. Bulu mata sang perempuan tidak berhenti bergerak. Tetapi tidak ada orang yang menyadarinya. Di akhir acara pemakaman, pacarnya datang. Dia memakaikan cincin di jari perempuan itu. Memberikan ciuman terakhir. Tetapi di saat dia memutar badan untuk meninggalkan tempat itu. Mulut perempuan itu, sedikit bergerak. Sayangnya dia tidak melihatnya. Perempuan itu pun bangun. Dan telah dikurung di bawah tanah. Dia berteriak putus asa. Menggunakan kedua tangan mendorong pintu peti. Tetapi tidak ada orang yang bisa mendengar suaranya. Di sisi lain, sang lelaki menempel foto si perempuan di dinding. Bagian yang menyeramkan pun muncul. Di dinding dipenuhi dengan foto. Si pria menggunakan cara yang sama. Membunuh ratusan orang. Tetapi sampai di sini masih belum selesai. Sang lelaki menemui pacar si perempuan di bar. Dan memberi taunya, sang perempuan mungkin saja masih hidup. Kalau tindakannya cepat, masih bisa menarik perempuan itu keluar. Sang pacar yang setelah mendengarnya. Dengan melaju cepat pergi. Tetapi dia sudah minum terlalu banyak alkohol. Tidak merasakan kecepatan menyetirnya sangat cepat. Tiba-tiba dipaparkan sebuah cahaya. Dan terbangun lagi. Pacarnya itu sudah berada di atas kasur mayat. Lelaki ini pun muncul lagi. Lelaki ini memberi tahunya. Kalau dia sudah mati. Sang pacar ingin berjuang. Tetapi badannya tidak bisa bergerak sama sekali. Hanya bisa menonton. Sang pria menggunakan pipa besi panjang dan menusuki badannya. Dia pun menutup matanya. Dan di dinding sang lelaki itu. Bisa muncul lagi foto-foto yang baru. Ceritanya selesai sampai di sini. Harus dikatakan. Lelaki ini sudah sepantasnya harus mati. Pembunuh sesat ini. Pasti akan menerima sanksi hukum. Jalan terang yang benar. Jangan pernah melepaskan orang jahat. Selamat tinggal semuanya. Semoga bisa menemukan rumah jahat. Terima kasih. Terima kasih.